Ya, selalu gunakan kunci pengaman tambahan saat memarkir kendaraan karena aksi pencurian kian barak terjadi. Di sawah besar Jakarta Pusat, aksi pencurian sepeda motor terjadi di tengah kuyuran hujan. Hanya dalam hitungan kurang dari 3 menit, pelaku membawa kabur sebuah sepeda motor metik. Dalam rekaman CCTV terlihat seorang pelaku datang mengendarai sepeda motor metik berwarna putih, sementara rekannya telah diturunkan di dekat motor incaran. Setelah memastikan kondisi aman, rekan pelaku langsung membawa kabur sepeda motor metik berwarna merah yang terparkir di depan rumah. Aksi pencurian ini terjadi di Jalan Kartini, sawah besar Jakarta Pusat, Seninsia. Di tengah gunyuran hujan, pelaku berhasil membawa kabur sepeda motor korban hanya dalam hitungan kurang dari 3 menit. Korban yang menyadari sepeda motornya raib, setelah hujan reda akhirnya melaporkan kasus pencurian ke mapol seks sawah besar. Gimana dari pelaporan tersebut, kita mendapatkan CCTV yang kemudian sudah kita identifikasi pelaku daripada curang motor tersebut. Dan nanti ke depan kita akan melakukan pengembangan untuk lebih lanjut, mengungkap kasus durang motor tersebut. Pihak kepolisian mengaku telah menidentifikasi sosok pelaku melalui rekaman gambar CCTV dan tengah melakukan pengejaran. Aksi pencurian sepeda motor di kawasan sawah besar bukanlah kali pertama terjadi. Sebelumnya, aksi serupa juga terjadi di sekitaran stasiun Cuwanda, di mana pelaku berhasil membawa kabur sebuah sepeda motor besar. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, Ainius, melaporkan.